Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah hari ini kita bawa Vivaria lagi P45 Nah untuk kalian yang ingin tahu mengenai lampu Kita akan ada video Nggak tahu sudah pas ini dirilis sudah di launching atau belum Tapi lampu ini bagus banget ternyata Karena di cek parameter buat pertumbuhan-tumbuhan itu tinggi Jadi mungkin ini kan akan ada beberapa tanaman air Jadi mungkin ini akan sangat-sangat membantu untuk fotosintesis si tanaman tersebut Nah ini hari ini kita akan pakai sekitar 7 Vivaria P45 Di sini Kita lihat hasilnya kayak gimana Mudah-mudahan seterang apa Karena ini menurut kita untuk di tank besar Vivaria ini termasuk sangat-sangat enak karena irit sekali Satu ini cuma Rp390.000 Jadi bayangin ini kalau kita pakai 7 Cuman Rp2,8 juta sebenarnya Untuk akwarium besar Rp2,8 juta itu relatif murah ya Karena kalau kita bikin lampu aja Rp1,20 juta Kalau yang cukup bagus yang punya parnya tinggi Itu bisa nilainya cukup relatif nih sangat-sangat mahal di Indonesia ini ya Bisa Rp2 juta lebih segini Kalau habis gini mungkin bisa habis sekitar Rp10 atau Rp15 juta Karena di cek parnya sekitar Rp1.500 ya Kalau dekat itu Rp1.300 kan ini tinggi sekali Nah daripada ngomong itu kita pasang lampunya Kita lihat seterang apa sih lampunya di sini Yo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita udah sampai di Punggunginca Acara Tengnya udah dipasang Lagi ada sedikit yang kita mau rapikan lagi ke depannya Jadi apalagi ini mau dikerjain lagi nih bro ke depannya ini Paling sih kalau untuk ini udah telah Cuman ini doang gue perlu nambah tiang Nambah tiang ya Ternyata agak melengkung ini bebannya mantep juga ini soalnya Soalnya tangnya juga lumayan gede dan bentuknya agak aneh ya Agak aneh Apa namanya? Trapezium Jadi ini mungkin yang lebih bener kan fondasinya kita benerin dikit biar apa Aquariumnya nggak apa Buat menghalangi nanti masalah kedepan lah ya kan Jadi kita pastikan lagi Terus atas kita mau rapikan sedikit dari isamnya biar kita bisa Volume pompanya kita gedein ya Di pulit Karena dia punya pipa pun udah bener semua tinggal rapian sedikit Mau kita rapikan pipanya kuatin biar bisa gedein Jadi flow-nya juga kencang Mudah-mudahan sih bentar lagi mau dimasukin ikan juga ya Nanti mungkin kita bareng lagi buat saat pemasukan ikan bareng Marcel Sama mungkin ada Anthony, ada tim aquair yang lain juga ya Sekarang lagi pada jalan-jalan Sudah para sukses jalan-jalan mulu Jadi kita disini muli dulu Terima kasih banyak Dari uang bro Langsung Gue Febrian dari Aquair Febrian dari Aquair Follow Aquair juga Dia ada Youtube dan Instagramnya Dan jangan lupa follow kita di Java Aquatic Indo Terima kasih banyak Take care Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax